Halo semuanya, selamat datang di channel Youtube The Official Auto, channel yang akan membantu Anda untuk menemukan kendaraan yang terbaik dengan cermat. Dan kali ini kami akan membahas Wuling Almas, salah satu SUV yang paling populer dan paling banyak dibicarakan di Indonesia belakangan ini. Wuling Almas dijual dalam satu varian dengan harga Rp 318.800.000. Di harga ini ternyata ada salah satu SUV lain, first-over juga yang harganya mirip-mirip, yaitu Honda HR-V 1,5 tipe E. Ia dijual dengan harga Rp 317.500.000. Nah kami pun jadi tergelitik untuk membandingkan keduanya. Nah manakah yang lebih layak untuk Anda pilih Wuling Almas atau Honda HR-V 1,5 liter tipe E? Berikut ini adalah ulasan selengkapnya. Melihat dari dimensinya Wuling Almas dan Honda HR-V, ternyata jauh berbeda. Dimensi panjangnya, dimensi lebarnya, maupun dimensi tingginya Wuling Almas jauh unggul ketimbang Honda HR-V. Bahkan Wuling Almas ini disediakan untuk dapat mengangkut 7 penumpang. Walaupun di Indonesia, Wuling Almas sekarang baru tersedia untuk varian dengan kapasitas angkut 5 penumpang. Walaupun demikian juga, Honda HR-V tetap menawarkan ke lapangan kabin khas Honda dan fleksibilitas berupa misalkan kursi baris kedua yang dapat ditidurkan hingga rata dengan lantai. Nah untuk kapasitas bagasinya sendiri, keduanya pun cukup lega. Nah untuk desainnya sendiri, dari luar, Honda HR-V memiliki wajah yang sebenarnya sudah mulai terlihat sedikit usang namun hebatnya dengan facelift yang kemarin mereka lakukan masih terlihat cukup modern. Berbeda tentunya dengan Wuling Almas yang terlihat jauh lebih segar karena memang baru saja diluncurkan. Wuling Almas juga datang dengan pendekatan wajah yang bergaya Eropa yang memang menjadi ciri khas mobil-mobil produsen asal Cina di Indonesia belakangan ini. Ia menawarkan desain atau tampilan yang memikat dengan harga yang bersahabat. Nah sekarang kita masuk ke bagian fiturnya. Lebih mahal 1,3 juta dari Honda HR-V Wuling Almas tentu menawarkan fitur yang jauh lebih banyak. Apalagi ia dilengkapi dengan sistem multimedia berukuran raksasa di bagian konsol tengahnya atau menempel di bagian dashboard. Dengan adanya sistem multimedia ini yang juga dapat mengoperasikan AC di dalam mobil jadi membuat fitur soft touch ataupun AC digital pada Honda HR-V15 menjadi terasa usang. Nah sistem multimedia berukuran 10,4 inch yang raksasa dari Wuling Almas ini juga memungkinkan Wuling Almas untuk dapat mengakomodasi kamera parkir 360. Satu fitur yang juga absen pada Honda HR-V15 tipe E. Kemudian sistem multimedia berukuran 10,4 inch milik Wuling Almas ini juga tentunya lebih besar ketimbang sistem multimedia berukuran 8 inch dari Honda HR-V. Nah kemudian Wuling Almas juga sudah dibekali dengan Panoramic Sunroof. Fitur ini juga tidak ada pada Honda HR-V15 tipe E karena fitur Panoramic Sunroof ada di Honda HR-V1.8. Untuk fitur keselamatannya, keduanya serupa karena baik Almas maupun Honda HR-V sama-sama sudah dilengkapi dengan frame ABS, EVD, plus BA, kemudian juga dilengkapi dengan vehicle stability control, heel start assist, dan traction control. Namun untuk Wuling Almas sudah dibekali dengan dual SRS airbag plus frontside airbag. Sementara itu Honda HR-V1.5 tipe E hanya dibekali dengan dual SRS airbag saja. Untuk Wuling Almas, fitur tambahan atau fitur kenyamanan berkendara lainnya ya sudah mendapat cruise control dan fitur ini belum ada atau absen di Honda HR-V1.5 tipe E. Lantas bagaimana dengan perbandingan performa keduanya? Keduanya sama-sama memakai mesin berkapasitas 1500 cc. Bedanya Wuling Almas sudah dibantu dengan induksi turbo dan Honda HR-V belum. Akibatnya performa atau tenaga yang dihasilkan oleh mesin 1.5 liter turbo Wuling Almas jauh lebih besar ketimbang Honda HR-V. Mesin 1500 cc turbo charge Wuling Almas menghasilkan tenaga 142 PS dengan torsi puncak 250 Nm. Sementara itu Honda HR-V1.5 tipe E hanya menghasilkan tenaga 120 PS dengan torsi puncak 145 Nm. Keduanya menyeluruhkan tenaga ke kedua roda depan menggunakan transmisi otomatis CVT. Nah dari sini Anda bisa mengambil kesimpulan bahwa performa Wuling Almas jauh dibantu oleh induksi turbo ketimbang Honda HR-V. Lantas bagaimana dengan performa pengendaraan atau pengendalian dari keduanya? Nah melihat di atas kertas spesifikasi suspensi belakang dari Honda HR-V masih menggunakan torsion beam yang banyak digunakan oleh pengendaraan berjenis hatchback. Sementara itu Wuling Almas sudah menggunakan suspensi belakang independen multiling yang akan membuat kestabilannya jauh lebih baik saat bermaneuver di medan yang beragam. Nah simpulannya walaupun Honda HR-V1.5 tipe E dijual 1,3 juta lebih mahal ketimbang Wuling Almas namun ternyata Wuling Almas menawarkan fitur yang lebih komplit, performa yang lebih baik karena sudah dibantu dengan induksi turbo dan ia juga menawarkan ruang kabin yang lebih lapang. Tapi Honda HR-V lebih unggul dalam hal purna jual karena ia memiliki jaringan after sales yang lebih tersebar di seluruh Indonesia. Ia juga memiliki sejarah yang lebih panjang di Indonesia tentunya berdampak sangat positif bagi konsumen setia atau konsumen loyal dari Honda. Di sisi lainnya Wuling sebagai merk baru banyak yang masih menyaksikan durabilitasnya. Namun jika Anda adalah penikmat mobil yang tidak mempedulikan layanan purna jual maupun durabilitas yang masih disaksikan maka Wuling Almas bisa menjadi solusinya karena ia memiliki segala kelebihan tersebut. Bagaimana menurut Anda tentang kedua mobil ini? Berikan komentarnya di bawah mana mobil yang lebih Anda pilih Honda HR-V ataupun Wuling Almas. Berikan jawabannya di bawah. Jangan lupa juga subscribe channel kami bila belum. Sampai jumpa dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!